Gubernur DKI Jakarta Jokowi mengatakan, pemimpin harus mempunyai sikap kepemimpinan yang baik, seperti halnya komandan atau kepala puskesmas yang harus tahu bagaimana melayani masyarakat. Sebab jika semua infrastruktur sudah baik, tapi tidak tahu melayani masyarakat dengan baik, maka semua akan sia-sia. Demikian halnya dengan kepala sekolah yang harus fokus melaksanakan manajemen kegiatan belajar-mengajar atau KBM, dan bukan sibuk mengurusi SPJ atau mengurusi proyek. Hal ini disampaikan Jokowi usai melantik 117 kepala sekolah menengah atas, 63 kepala sekolah menengah kejuruan, 44 kepala puskesmas kecamatan hasil seleksi promosi terbuka atau lelang jabatan, serta 1 camat, 2 wakil camat, 27 lurah, 27 wakil lurah, 10 kepala seksi, dan 1 orang kepala kantor regional 5 Badan Kepegawaian Negara di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan Gambir, Jakarta Pusat, Jumat 21 Maret 2014. Lebih lanjut Jokowi menegaskan ada evaluasi selama 6 bulan, sehingga bagi siapapun yang sudah lolos seleksi promosi terbuka, namun tidak bisa bekerja dengan baik akan dicopot dari jabatannya. Terima kasih telah menonton! Jawa Tengokowi bertambah pasir kejamu singgungnya, Tidak, maju, 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 maju. Malah itulah kewadaan manajemen kegiatan belajar dan belajar. Manajemen kegiatan belajar dan belajar. Sampai siapa? Jangan malah kewadaan-kewadaan menanggung kesibupan dengan membuat SPC. Untuk proyek, untuk proyek, untuk proyek, manajemen kegiatan belajar dan belajar malah. Dari Balai Kota DKI Jakarta, Tim Berita Jakarta mengaporkan. Terima kasih telah menonton!